Calon Presiden Anies Baswedan melakukan kegiatan kampanye di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan hari ini. Kehadiran Anies disambut antusias ribuan relawan usai mengunjungi Bone, Anies kembali menyapa para pendukungnya di Kabupaten Baru. Ribuan masyarakat dan relawan tampak antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan calon presiden nomor urut satu saat tiba di lapangan sepak bola kecamatan Cina Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam sambutan kampanye pada hari ini, Anies menyerukan perubahan yang dirasakan masyarakat khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Jika ingin perubahan, maka pada 14 Februari 2024, Anies Muhaimin harus menang dalam pemilihan presiden. Tidak hanya mengenai perubahan, Anies juga mengajak masyarakat dan relawan untuk memenangkan partai yang mengusung dirinya menjadi calon presiden. Tidak kesulitan lagi mendapatkan putai ini para petani-petani kita tidak kesulitan lagi mendapatkan pupuk. Pupuk yang sulit harganya? Pupuk yang sulit harganya? Pupuk yang sulit harganya? Pupuk yang sulit harganya? Kepala lagi panggungnya apa? Mas dan PKP, PKS, PUMH! Usai mengunjungi Kabupaten Bone, Anies Baswedan melanjutkan kegiatan kampanyenya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kedatangan Anies disambut meriah ribuan warga dan santri di lokasi pondok pesantren DDI. Anies juga melakukan sambutan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan. Dalam orasinya, Anies Baswedan menekankan adanya perubahan dan mengingatkan agar aparatur sipil negara atau aparat pemerintah lainnya untuk berlaku netral. Bahwa netralitas itu harus didisiplinkan. Tidak bisa hanya pernyataan. Netralitas itu harus jadi kenyataan. Dan itu artinya kalau ada sikap yang tidak netral, maka pemerintah harus menegur. Dari Kabupaten Bone dan Baru, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat Mimin, Rusli Jafar, TV One, mengabarkan. Dari Kabupaten Bone dan Baru, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat Mimin, Rusli Jafar, TV One, mengabarkan. Dari Kabupaten Bone dan Baru, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat Mimin, Rusli Jafar, TV One, mengabarkan.